Oke, kita akan review tempat menginap anak-anak di Woodland Court. Jadi ini dormitory mahasiswa, asrama mahasiswa. Di musim libur semuanya keluar, ya nggak kayak di kita kos-kosan ya. Libur tetap barangnya tinggal. Kalau di sini, di Amerika juga, kalau libur, barang-barangnya harus diangkut semuanya dan dikosongkan. Oke, kita lihat seperti apa kamarnya. Oke, nah seperti ini. Ini pintu masuknya pakai kartu. Oke. Nah, tim Indonesia dikasih di level 3. Level 3. Oke, kita naik. Upper level V. Di situ. Ini, di dalamnya itu nanti ada semacam common room. Common room buat manasin makanan, buat masak yang ringan-ringan. Ini bukan? Belum, kayaknya. Nah, ini dia. Ada tempat belajar dan nonton bareng sini. Ini, ini common room. Ini baunya, bau baru, jarang dipakai. Ada kolam milik bersama. Kumpon. Kemudian, Di sini ada microwave, ada pemanggang roti. Nah, gak tau ini mesin cuci jalan gak? Dan tentunya tap water-nya, bisa diminum langsung. Buat bikin air panas, bikin indomie, bisa juga. Begitu. Ini ada buat manggang-manggang. Begini kamarnya, saudara-saudara. Satu kamar berdua. Ada monitor. Di sini ada kamar tidur. Anak-anak sudah meng-Indonesia. Jadi, ada kebingungan karena toiletnya gak ada semprotannya. Ini Satya dan Kevin di sini. Oke, kita akan review tempat menginap anak-anak. Di Woodland Court. Jadi, ini Dormitori mahasiswa. Asrama mahasiswa. Di musim libur, semuanya keluar. Ya, gak kayak di kita kos-kosan ya. Libur, tetap barangnya tinggal. Kalau di sini, di Amerika juga. Kalau libur, barang-barangnya harus diangkut semuanya dan dikosongkan. Oke, kita lihat seperti apa kamarnya. Oke, di Amerika. Kisah. Tata, 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 Tata,